di video kali ini saya akan memasang potensio pada kit amplifier ini ya amplifier ini inputnya pakai input balance langsung ya dan tidak ada sambungan untuk potensionya maka dari itu saya akan akan memberi potensio tanpa melalui kabel input balance tersebut ya saya nanti akan menyambung menyambung lewat sebelum input balance dan sebelumnya kit amplifier ini suaranya serak ya dan saya coba saya cari ternyata kerusakannya terdapat pada transfer fast nya transfer fast tersebut saya ganti dengan yang baru dengan tipe kse340 sama kse350 dan juga untuk transistor driver transistor tef dan transfer lainnya itu saya solder ulang karena solderannya tidak tidak terlalu nyambung kurang matang soldernya jadi membuat suaranya juga serak ini sekarang saya coba solder ulang dulu agar transistor terpasang dan terhubung dengan baik untuk pemasangan potensio caranya bagian resistor sama kapasitor bagian ujung itu nah itu kedua komponen tersebut salah satu komponen kakinya dilepas kedua komponen tersebut lalu disatukan seperti di video ya lihat setelah selesai kasih bekas kaki komponen ya bekas kaki resistor juga bisa agar nanti kita agar nanti kita lebih mudah dalam penyambungannya ya itu masukkan ke dalam lubang yang bekas komponen yang kita capot tadi ya itu kita masukkan dengan bekas kaki komponen untuk mempermudah kita dalam penyambungan selamat menikmati selamat menikmati sebelum kita memasang potensiunya saya hubungkan dulu trying start final ke fit driver ini ya saya hubungkan dulu selamat menikmati oh iya untuk jalur potensi tersebut kan bagian groundnya terlalu jauh ya karena terlalu jauh saya membuat jalur jauh jalur sendiri dengan cara jalur ground terdekat bagian jalur bawah PCB bagian resistor dan kapasitor tadi yang kita lepas tadi itu kan bawahnya ada ground yang lewat jalur kecil itu itu chatnya saya kelupas lalu saya kasih timah untuk penyambungan ground potensio nantinya sambungkan kabel potensio itu yang sudah saya sediakan itu kabel potensio warna putih adalah kaki yang paling pinggir dan warna merah adalah kaki potensio tengah dan yang satunya itu adalah ground hubungkan dengan ground ya sambung kabel input balenya seperti fitur seperti biasa langsung saja sambung ke bagian checknya tanpa harus lihat potensio jika semua sudah selesai dihubungkan pasang jalur PSU ke driver ya setelah itu kita langsung saja kita coba nah kurang lebih seperti ini ya hasil penyambungannya tadi lihat untuk kabel merah adalah kaki tengah potensio dan putih kaki pinggir potensio dan yang satunya ground dan yang satunya ground selamat menikmati 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 selamat menikmati